Banyak teman-teman yang menganggap bahwa diabetes adalah kondisi gula darah tinggi Jadi penyebab diabetes adalah kebanyakan makan gula Padahal itu salah besar ya teman-teman Apa sih diabetes itu? Diabetes adalah kelainan yang mengganggu tubuh untuk memproses gula secara optimal Gula adalah hasil pemecahan dari karbohidrat Jadi setiap kita makan karbohidrat, itu akan dipecah menjadi gula Karbohidrat itu apa aja? Ada banyak jenisnya ya Seperti nasi, pasta, pisak, jagung, singkong, kentang Ini adalah jenis karbohidrat Gula juga terkandung pada buah-buahan Nah apa sih fungsi glukosa atau gula pada tubuh? Gula ini adalah sumber energi yang penting bagi sel untuk bekerja Saat kita makan gula, ini akan diserap oleh seron pencernaan dan beredar di aliran darah kita Tapi gula di dalam darah itu belum bisa digunakan oleh tubuh Perlu terikat oleh insulin terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam sel-sel di jaringan tubuh Sehingga bisa digunakan menjadi energi Insulin ini diproduksi oleh sel beta di organ pankreas Jadi selama gula ini masih belum terikat oleh insulin Maka tetap akan menumpuk di aliran darah kita Hingga menimbulkan kondisi gula darah tinggi Pada orang sehat, mau makan gula sebanyak apapun Selama tubuhnya mampu mengproduksi insulin dan memproses gula tersebut secara optimal Maka tidak akan menimbulkan diabetes Namun pada orang diabetes Karena adanya kelainan pada tubuh Sehingga gula yang seharusnya diproses menjadi energi Malah dibiarkan menumpuk dalam darah yang akhirnya menimbulkan gula darah tinggi Jadi diabetes ini bukan karena kebanyakan gula Tapi karena kondisi tubuh yang tidak mampu menggunakan gula tersebut sebagai energi Terus faktor resiko apa aja nih yang bikin orang menjadi diabetes? Yang pertama usia 45 tahun Orang yang berusia di atas 45 tahun itu fungsi organ tubuh semakin menurun Termaksud pankreas Usia di atas 45 tahun menurunkan kemampuan pankreas Untuk menghasilkan insulin dengan optimal Yang kedua berat badan berlebih Orang-orang yang obesitas, overweight Itu biasanya akan semakin rentan terkena resistensi insulin Yang ketiga tidak aktif secara fisik Misalnya jarang olahraga Kerjanya duduk tiduran aja Jarang bergerak Ini dapat meningkatkan resiko diabetes Contohnya seperti ini Pada orang normal itu biasanya dia makan banyak gula Langsung digunakan untuk beraktifitas Misalnya macul sawah, olahraga, lari, berenang, bersepeda Tubuh akan memproses gula tersebut sehingga tidak menimbulkan kondisi diabetes Namun pada orang diabetes seringnya itu mereka makan banyak gula Tapi jarang bergerak Jadi kerjaannya cuma di depan laptop, duduk, tiduran, main game Jarang beraktifitas dan jarang menggunakan tubuhnya untuk bergerak Nah ini akan meningkatkan resiko diabetes Yang keempat punya orang tua atau saudara kandung yang menderita diabetes Ya diabetes ini penyakit genetik ya Jadi kalau teman-teman ada keluarga yang pernah menderita diabetes Biasanya dapat menurun ke teman-teman Tapi orang dengan genetik diabetes belum tentu menjadi diabetes Selama dia bisa mengatur pola hidup dengan baik Punya latar belakang keluarga Afrika Amerika, Latin Hispanik, atau Indian Amerika Nah sebenarnya kita sebagai orang Asia itu lebih rendah resikonya terkena diabetes Tapi kalau pola hidupnya tidak bagus maka dapat meningkatkan resiko diabetes Pernah menderita diabetes gestasional atau diabetes saat hamil Atau melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 9 pound Ini juga meningkatkan resiko diabetes Punya tekanan darah tinggi di atas 140 per 90 mmHg Punya kadar kolesterol HDL yang rendah Dimana 35 mg per desiliter pada pria Dan 45 mg per desiliter pada wanita Serta kadar triglycerida yang tinggi Yaitu di atas 250 mg per desiliter Jadi orang-orang yang kadar kolesterol jahatnya tinggi Itu rentan meningkatkan resiko diabetes Serta yang punya sindrom ovarium polycystic Jadi pada wanita yang punya PCOS Adanya gangguan pada hormonal reproduksi mereka Itu juga dapat meningkatkan resiko diabetes Makanya sekarang Coba diperhatikan ya Jika ada saudara, teman dekat, ataupun kalian sendiri yang menderita diabetes Pasti penderita diabetes punya faktor resiko berikut ini Sehingga ketika makan gula dalam jumlah tinggi Menjadi diabetes Lalu apa aja sih gejala awal diabetes? Ada gejala klasik diabetes Yaitu yang pertama polifagi Merasa lapar terus-menerus Polidipsi Merasa haus terus-menerus Dan poliurinaria Kencing terus-menerus Yang terakhir Ketika tubuh tidak mampu menggunakan gula tersebut dengan optimal Sehingga gula dikeluarkan melalui air kencing Akhirnya mendapatkan gejala keempat Yaitu berat badan menurun drastis tanpa diet Ya, jika teman-teman sudah punya 3 gejala klasik Maka ini harus segera konsultasikan ke dokter untuk melakukan pengecekan kadar gula darah Lalu diabetes itu jenisnya ada apa aja? Nah, diabetes secara garis besar itu dibagi jadi 4 Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes lainnya Namun kali ini aku ingin jelaskan secara garis besar pada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 Diabetes tipe 1 itu ketika sistem imun tubuh, sistem kekebalan tubuh Merusak sel beta pankreas Hingga pankreas tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin dengan optimal Biasanya ini dimulai pada usia anak-anak dan remaja Namun bisa juga saat sudah tua Nah, pada diabetes tipe 1 Karena pankreas sudah sama sekali tidak bisa memproduksi insulin Maka pengobatan utama adalah insulin Beda dengan diabetes tipe 2 Diabetes tipe 2 ini ketika tubuh mengalami penurunan respon terhadap kadar insulin Atau pankreas tidak lagi sanggup untuk menghasilkan cukup insulin yang diperlukan oleh tubuh Biasanya diabetes tipe 2 ini akibat pola hidup yang kurang bagus disertai dengan faktor resiko yang tadi Lalu apakah saya menderita diabetes? Untuk menjawab pertanyaan itu harus dilakukan tes laboratorium gula darah Tesnya apa aja? Ada tes gula darah acak, tes gula darah puasa, tes toleransi gula darah, dan tes HBA 1C Tes gula darah acak Tes gula darah ini waktunya bebas dan tidak perlu puasa Biasanya tes ini menjadi prosedur pertama di rawat jalan ataupun saat teman-teman ke klinik dokter ya Bahkan tes gula darah acak ini bisa dilakukan juga di rumah dengan alat glukus cek di rumah Kalau kalian belum punya di rumah bisa beli, linknya ada di bawah Namun tes gula darah acak ini hanya bisa menguji diabetes, bukan pre-diabetes Kondisi pre-diabetes adalah kondisi seseorang belum masuk ke diabetes Jadi tubuhnya masih bisa kembali ke normal Ketika kadar gula darah di atas 200 mg per deciliter menandakan teman-teman menderita diabetes Apalagi jika disertai gejala klasik diabetes Seperti peningkatan buang air kecil, meningkatnya rasa haus, dan sering lapar Yang kedua tes gula darah puasa Ini membutuhkan puasa minimal 8 jam terlebih dahulu Baru bisa dilakukan pemeriksaan tes gula darah puasa Normalnya gula darah puasa itu sekitar 70-100 mg per deciliter 100-126 mg per deciliter ini disebut pre-diabetes Sedangkan di atas 126 mg per deciliter ini menandakan diabetes Yang ketiga uji toleransi glukosa Tes toleransi glukosa ini mengukur bagaimana tubuh merespon gula Tes toleransi glukosa biasanya digabung dengan tes gula darah puasa Jadi yang pertama kalian akan diukur gula darah puasanya Lalu teman-teman akan diberikan sekitar 8 oz larutan gula Dan dalam 2 jam tes darah akan dilakukan kembali Hasil yang normal itu di bawah 140 mg per deciliter Hasil 140-199 mg per deciliter menandakan pre-diabetes Sedangkan hasil di atas 200 mg per deciliter itu menandakan diabetes Menurut American Diabetes Association Orang dewasa yang berusia 45 tahun ke atas Harus menjalani pemeriksaan diabetes tipe 2 minimal setiap 3 tahun Bahkan siapapun yang menderita obesitas atau berat badan berlebih Itu disarankan untuk cek diabetes lebih awal dan lebih rutin Dan yang terakhir adalah tes HbA1c Ini untuk mengukur hemoglobin A1c di dalam darah Nah fungsinya apa? Ibaratnya di dalam darah ini ada sel darah merah Ada juga gula di dalam darah Nah sebagian gula yang berada di dalam darah Itu suka menempel di sel-sel darah merah Ibaratnya seperti donut ya yang dilapisin oleh gula Tes HbA1c ini mengukur lapisan gula pada sel-sel darah merah Semakin banyak kadar gula dalam darah Maka akan semakin banyak lapisan gula dalam sel darah merah Nah lapisan inilah yang diukur menggunakan HbA1c sederhananya Dari HbA1c kita bisa mendapatkan hasil kontrol gula darah Selama 3 bulan terakhir Karena seringnya pada waktu mau periksa gula darah Teman-teman puasa terlebih dahulu Makan makanan yang bagus gitu ya Akhirnya memberikan hasil gula darahnya stabil pada waktu pemeriksaan Padahal hari-hari sebelumnya itu makannya berantakan Gula darahnya bisa meningkat terus-menerus Yang diketahui dokter adalah hasil pemeriksaan saat ini Bukan hasil yang kemarin Padahal penerita diabetes itu diperlukan kontrol gula secara rutin Stabil, konsisten Makanya sangat perlu sekali pemeriksaan HbA1c Untuk mengontrol kepestabilan gula darah selama 3 bulan terakhir Ini hanya rata-rata ya Dimana HbA1c yang normal itu di bawah 5,5 Nah hasil HbA1c biasanya presentase ya Rata-rata bisa kalian lihat disini Ini adalah presentase Jadi rata-rata Bisa kalian lihat tapi ini bukan menjadi patokan pasti Yang penting HbA1c ini sangat penting sekali Untuk dilakukan pemeriksaan Sebagai bentuk kontrol gula darah selama 3 bulan sebelumnya Nah jika hasilnya diabetes Maka saran saya segeralah lakukan check up Dan kontrol rutin kepada dokter Untuk mendapatkan terapi dan perawatan lebih lanjut nih teman-teman Di video berikutnya Aku bakal sharing ke teman-teman Tentang hidup sehat dengan diabetes Atau mencegah kondisi diabetes pada penerita diabetes nih Jika teman-teman ada pertanyaan Atau ada yang disusikan Silahkan komentar di bawah Dan dari teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye